Intro Setelah mengunjungi venue cabang olahraga sepatu roda, kali ini kemalah badan nasional penanggulangan terorisme beserta jajaran meninjau gor bola voli di Koyakoso, Kota Jayapura pada 2 Oktober 2021. Bertemu dengan para atlet yang sedang berlatih, Komjen Polboy Rafli Amar berikan motivasi serta pastikan keamanan selama pertandingan bola voli berlangsung. Dengan fasilitas yang ada, venue bola voli PON ke-20 Papua 2021 ini menjadi venue pertama yang memiliki 7 lapangan serta satu-satunya venue bola voli di Indonesia yang memiliki lapangan voli pasir di atas gunung. Untuk itu selamat mulianto selaku kepala bidang voli pantai PBPVSI berharap Fasilitas ini dapat semakin banyak melahirkan atlet dari tanah Papua sekaligus mempromosikan keindahan alam Papua ke kancah internasional. Mulai saat ini kami sudah menyiapkan generasi mudanya untuk pelatih, untuk wasit, pembina, sehingga ke depan venue ini bisa dipakai untuk latihan, untuk pertandingan. Insya Allah nanti 2 PON berikutnya, 2024 ya, 2025 atau 4 tahun lagi kan? Ya emas lah dari Papua. Karena saya lihat, saya lihat generasi mudanya tinggi-tinggi, kuat-kuat. Fisiknya kuat. Kan selama di sini aman kan? Aman insya Allah. Enggak ada gangguan apa-apa kan? Alhamdulillah. Jadi maksud kami, dengan adanya kejuaraan-kejuaraan internasional, kita promosikan pantai-pantai Papua, turisme Papua, agar paling enggak turisme datang ke sini Pak. Insya Allah ekonomi akan bergerak dan jadi makmur. Yang penting aman dulu ya? Aman dulu. Jadi dengan adanya kejuaraan internasional yang diekspos ke seluruh dunia, seluruh dunia akan paham bahwa Papua aman. Kami tiap hari pagi apel, patroli keliling venue. Secara keseluruhan masyarakat sangat setuju, bangga karena pun dilaksanakan di Papua. Jadi ada membuka mindset, pola pikir ade-ade untuk menekuni salah satu bidang olahraga yang ada. Kalau seandainya kita tekuni, pasti bisa lah kita. Kita yang punya laut, kita yang punya pantai, masa kita tidak bisa. Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan PNPT dalam memastikan kondisi pertandingan PON ke-20 Papua 2021 berjalan kondusif dan aman. Untung itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik masyarakat. Aparat keamanan, nyelenggara hingga 34 kontingen guna mewujudkan pertandingan yang sehat dan damai. Selamat menikmati.